Hai jumpa lagi semuanya dengan aku dan si kampret kali ini aku pengen ajak teman-teman buat ikutin aku membersihkan cangkang kura-kura karena kura-kura yang ada di depan aku bekas rawatan semi outdoor ya jadi ya kayak gini semuanya berlumut Oke sebelumnya kita siapin dulu aku aku pakai sikat gigi karena ini lebih lembut ya dan Hai selang-selang-selang bentar guys kita nyalain dulu biar bisa buat nyuci ini biar enggak pakai lama aku langsung aja masuk di dalam sini Oke kita mulai dari yang paling hitam dan semoga bisa hilang ya sikat-sikat 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 orang ngaruh belasih ini kayak enggak ngaruh sama sekali ya dan kalau aku kasih hampir kegigit Hai sampo atau sabun takut melukai si kura-kura Hai gagal pemirsa aku pikir tadi aku sikat bisa hilang dan ternyata enggak ngaruh sama sekali atau mungkin sikat aku yang terlalu lembut ya aku cuman pakai ini sikat gigi kita coba yang lain Hai aslinya jika enggak kena sinar matahari lama-lama lembutnya juga bakalan hilang Hai ini aslinya cakep banget kura-kura berhasil albino cuman sayang berlumut jadi kelihatan kayak kura-kura biasa ya kura-kura berhasil albino kita lanjut buat sikat siapa tahu ada sedikit perubahan ini dia udah nggak nyaman guys kelihatan kakinya nyakar-nyakar pengen kabur kepala putih banget ya kura-kura berhasil albino yang menjadi ciri khas utama mata merah dan badan jadi putih ya bagian plastron cangkang bawah ini female ekor pendek dan kuku depan pendek di dalam bak ini ada tiga jenis kura-kura yang pertama ada kura berhasil albino dan untuk yang kedua ini unifilis udah gede indukan ada lagi kura-kura Hamiltoni untuk teman-teman pecinta kura-kura dan dan pecinta binatang jangan lupa follow bakalan lebih banyak video menarik pembahasan seputar kura-kura selamat menikmati